Katakanlah di Indonesia selesai, tapi Indonesia tidak sendirian di planet ini, di bumi ini, ada negara-negara lain. Bisa juga datang dari orang dari luar Indonesia, datang ke Indonesia, atau orang Indonesia yang sempat keluar kembali lagi, jadi imported case misalnya. Artinya apakah ini menjadi persoalan yang berkepanjangan dan never ending case begitu Pak? Ya sebenarnya sebut never ending, ending, tapi nggak tahu kapan. Jadi kita itu sejak beberapa hari yang lalu, kita sudah mendiskusikan dengan beberapa teman, ini kelihatannya kita harus seperti lari maraton. Bukan lari cuma 100 meter. Jadi kita dalam pemodelan yang kita buat, kita punya harapan bahwa Juni itu akan mulai melandai. Itu tadi dengan Pak Yuri Bila mengatakan dengan asumsi, betul dengan asumsi. Asumsi kita adalah pembatasan sosial itu yang berskala besar, waktu itu kita asumsinya akan diimplementasi secara nasional. Dan kemudian juga ada testing masal yang cukup kita bisa jangkaukan. Tapi kan ternyata tidak semudah itu. Kita dari tadinya hanya satu menjadi harus banyak itu kendalanya dalam waktu singkat memang tidak mudah. Jadi opsi kita itu hanya pada pembatasan sosial. Pertanyaannya apakah pembatasan sosial ini berefek? Ya, berefek. Kita baru saja kembali tadi pagi, saya menganalisis ulang data dari pembatasan sosial di DKI, terus dengan laporan kasus yang kita anggap laporan kasusnya memang terlambat lah. Terlambat 3-5 hari. Jadi ternyata matching banget gitu. Begitu kita menggunakan data, saya nggak punya data yang sifatnya mikro tapi makro dari data Google yang kita bisa akses, itu ternyata proporsi penduduk yang tinggal di rumah itu selama bulan April ini sudah mencapai 60 persen. Dan ketika 60 persen itu langsung landai dan turun cepat. Dan ini membuktikan bahwa pengalaman empiris, ini pengalaman kita, pengalaman Indonesia nih, walaupun hanya di Jakarta ya, bahwa pembatasan sosial itu berdampak. Terus waktu kemarin saya bilang, Pak Anies ini harus dipertahankan. Dipertahankan, jangan kendor, kalau perlu bisa ditingkatkan menjadi 70 persen, 80 persen, sehingga benar-benar akan terus melandai, turun, nanti sebelum lebaran mudah-mudahan bisa. Tapi kan itu tidak mudah, karena tadi seperti Pak Yury katakan, ini tergantung daripada masyarakat. Jadi tergantung pada masyarakat yang diharapkan tetap tinggal di rumah. Jadi memang Jakarta sudah berefek. Tapi Jakarta saja, Jakarta itu bukan Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta. Jadi seharusnya kita juga melihat pembatasan sosial itu efeknya di semua wilayah. Ternyata seperti Jawa Tengah itu masih di bawah 40 persen. Jawa Timur itu seperti rata-rata nasional 50 persen yang sudah tinggal di rumah. Kita harapkan mereka meningkatkan 10 persen saja. Jawa Timur sama Jawa Barat itu sudah mulai. Sampai 60 persen yang kita lihat efeknya di DKI, itu akan terjadi di beberapa wilayah lainnya. Dan kalau ini nanti gerakan pembatasan sosial itu sudah diinisiasi masyarakat, menjadi pembatasan sosial berbasis komunitas, itu akan lebih sustain. Karena kita ingin supaya jangka panjang ini tercapai, benar-benar tercapai. Karena walaupun nanti secara pelan-pelan restriksi ini dilepas, itu tetap kita bisa membuat norma-norma baru, perilaku-perilaku baru yang membatasi seperti menggunakan masker dan sebagainya supaya benar-benar sustain sehingga mencapai titik yang terendah. Jadi menyelesaikan masalah itu adalah dengan semuanya, ini nggak bisa, tidak. Ternyata pembatasan sosial, kalau dilihat dengan baik, menurut pengalaman Indonesia mempunyai dampak.